Seorang warga tewas diduga tertembak pistol dari anggota DPRD Lampung Tengah di sebuah hajatan pernikahan pada Sabtu 6 Juli 2024 siang. Korban Salam, 35 tahun, meninggal dunia dengan luka tembak di kepala karena senjata api yang dibawa oleh MKD, 42 tahun. Dan Ramil Koramil 41109 Seputih, Surabaya, Lampung Tengah, Kapten Infantri Gunawan menjelaskan, insiden ini terjadi di Mataram Ilir, Kejamatan Seputih, Surabaya, Lampung Tengah. Saat kejadian, Gunawan mengatakan MKD bermaksud membunyikan letusan api ke udara. Namun peluru tersebut justru nyasar dan mengenai kepala Salam yang sedang duduk di gorong-gorong. Seusai kejadian, Salam sempat dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tak tertolong di perjalanan menuju rumah sakit. Personil yang turut mengawal TKP mengidentifikasi Muhammad Saleh Mukadam ini, membawa tiga senjata api. Ketiga senjata api yang dibawa, yaitu pistol FN dan senapan laras panjang SS1. Saat ini, Muhammad Saleh Mukadam telah menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah dan sedang menjalani pemeriksaan. Barang bukti pistol juga telah diamankan ke polisian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.